Selamat datang di Ruang Belajar Berbeda dengan mereka yang ada di usia 30 Begitu juga dengan mereka yang ada di usia 40 dan 50 Mereka punya tantangan sendiri yang pastinya juga berbeda Di video kali ini kita akan mendiskusikan Kesalahan-kesalahan yang sering diambil oleh mereka Berdasarkan kelompok usia dari sisi pengambilan keputusan finansial Mereka yang ada di usia 20 sampai dengan 30 tahun adalah Mereka yang baru saja menyelesaikan pendidikan Kemudian mulai memasuki dunia kerja Di fase ini mereka mulai berpenghasilan Mereka mulai merasakan apa yang namanya punya income Mereka merasa senang, happy Dan di sini mereka punya kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru Jika selama sekolah ataupun kuliah Mereka punya keterbatasan finansial Karena mengandalkan kiriman dari orang tua Maka ketika mereka mulai bekerja Mereka pegang uang sendiri Dan di sini mereka ingin melakukan Mungkin sesuatu yang selama ini belum pernah mereka coba Ketika mereka kuliah Akibatnya mereka punya potensi Melakukan beberapa kesalahan Dalam proses pengambilan keputusan finansial Kesalahan terbesar Dan punya pengaruh besar Adalah mereka gak punya tujuan finansial Kadang gaji pertama mereka habiskan dalam 1 atau 2 hari Atas nama bersyukur Mereka mentraktir semua teman-teman mereka Mereka melakukan hal-hal yang mungkin selama ini gak pernah mereka lakukan Akhirnya apa? Baru seminggu gaji sebulan udah habis Ketika ketemu teman Kemudian teman-teman mengatakan Mana nih traktiran gaji pertama? Dan kemudian mereka pun melakukannya Akhirnya disinilah kesalahan mereka Walaupun memang benar kita harus bersyukur atas gaji yang kita terima Tapi gak seperti itu juga caranya Kita harus punya perencanaan finansial yang jelas Ini juga salah satu kesalahan berikutnya Selain mereka gak punya visi finansial yang jelas Mereka gak pernah melakukan perencanaan Akhirnya apa? Mereka gak punya anggaran yang jelas Disini kadang kita sering mendengar bahwa Ketika seseorang sedang bujang Belum menikah Biasanya uangnya cepat habis Gak ada bujangan yang kaya Karena memang mereka sulit untuk mengelola uang Masalah terbesarnya bukan menikah atau tidak Masalah terbesarnya adalah Memang kesalahan yang sering terjadi Di usia 20-30 tahun adalah Mereka gak punya perencanaan keuangan yang konkret Mereka juga gak punya visi finansial yang jelas Ketika kita menjalani hidup tanpa visi finansial Tanpa rencana finansial yang jelas Tanpa anggaran yang jelas Maka kita punya kecenderungan Untuk menggunakan uang kita Mengikuti apa yang menjadi keinginan kita Padahal keinginan belum tentu Adalah sesuatu yang benar-benar baik Untuk hidup kita Hidup tanpa tujuan finansial Dan juga tanpa rencana finansial Membuat kita Sangat mudah menghabiskan uang kita di hari ini Dapat hari ini maka habis hari ini Dapat bulan ini juga habis bulan ini Kita gak menyisakan untuk bulan depan Bahkan untuk tahun depan Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh mereka Di usia 20-30 tahun adalah Mereka lupa melakukan investasi Akhirnya Sebagian besar uang mereka habis Untuk hal-hal yang mungkin gak mereka butuhkan Mereka cenderung konsumtif Mereka membeli apa yang ingin mereka beli Karena memang mereka Baru saja bekerja dan baru saja memegang uang Mereka ingin terlihat hebat Ingin terlihat keren Bahkan kadang mereka terjebak pada hutang konsumtif Mengikuti gaya hidup adalah Hal yang paling sering mereka lakukan Apa yang menjadi tren kekinian Itulah yang ingin mereka ikuti Jadi ketika kamu ada di usia 20 atau 30 tahun hari ini Berhati-hatilah Mulai susun rencana keuangan Mulai miliki visi finansial yang jelas Bikin anggaran yang jelas Jangan terjebak pada hutang konsumtif Mulailah investasi Dan yang terpenting nih Kamu harus mulai belajar tentang Bagaimana mengelola dan mengatur uang Mengupgrade pengetahuan tentang literasi keuangan Adalah hal yang harus dilakukan sejak usia muda Jika tidak Kamu akan menyesal Di akhir nanti Ketika memasuki usia 30 sampai dengan 40 tahun Kita akan bertemu dengan situasi yang sangat berbeda Pada saat kita di usia 20 sampai dengan 30 tahun Di usia ini umumnya Sebagian besar dari kita telah membangun sebuah keluarga Mulai menikah Kemudian mulai menjalan hidup bersama dengan orang yang kita cintai Mulai diberi kesempatan untuk menjadi orang tua Kemudian kita mulai menjalani satu fase kehidupan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya Di sini kita mulai berpikir untuk Bagaimana mempunyai sebuah rumah Kendaraan Atau bagaimana menciptakan satu situasi yang nyaman untuk keluarga kecil kita Oleh karena itu Potensi kesalahan yang dihadapi juga berbeda Biasanya di usia ini kita mulai berpikir untuk Bagaimana memiliki sebuah kendaraan atau tempat tinggal Kadang Cara yang ditempuh adalah berhutang Hutang untuk membeli rumah Nah hutang untuk membeli kendaraan adalah Potensi yang akan dihadapi oleh mereka di usia 30-40 tahun ini Kita harus bijak dalam membaca bagaimana kualitas dan kondisi finansial kita Jika tidak Hutang yang terpaksa kita ambil untuk membeli rumah dan mencicil kendaraan Justru akan menjadi belenggu yang membuat secara finansial kita akan semakin sulit Jadi sebelum memutuskan untuk membeli rumah dengan kredit atau membeli mobil dengan kredit Hati-hati pertimbangan dengan sangat baik Karena ini menjadi potensi kesalahan yang paling sering dialami oleh mereka di usia 30-40 tahunan Kesalahan lain yang biasanya dilakukan oleh mereka di usia 30-40 tahun adalah Mereka tidak memiliki dana darurat Ketika sudah menikah punya sebuah keluarga Kita punya tanggungan anak dan istri Ketika suatu saat ternyata income kita bermasalah Pekerjaan kita terhambat Disinilah dana darurat itu sangat penting Kadang pada usia 30-40 tahun Mereka menganggap dana darurat itu tidak terlalu penting Karena masih menganggap Masih merasa produktif Masih merasa punya kemampuan untuk terus bekerja dan menghasilkan uang Padahal dana darurat itu sangat kita butuhkan Andai kata situasi yang buruk terjadi Dengan adanya dana darurat Minimal keluarga kita masih bisa bertahan hidup untuk beberapa bulan ke depan Kesalahan lain yang kadang dilakukan oleh mereka adalah Mereka tidak memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan Padahal kedua hal itu sangat penting Bayangkan seperti ini Katakanlah Pak Rudy usia 35 tahun Kemudian ia punya dua orang anak, satu istri Ia masih sangat produktif dalam bekerja Kemudian karena suatu hal sakit dan akhirnya meninggal Apa yang terjadi? Keluarga tersebut akan kehilangan Pak Rudy Selain itu secara finansial Keluarga tersebut sangat terganggu Karena sumber utama mata pencaharianya adalah Pak Rudy Bagaimana nasib pendidikan kedua anaknya? Tentu saja patut dipertanyakan Kondisinya akan berbeda ketika Pak Rudy punya asuransi jiwa Ketika Tuhan bergehendak bahwa dia dipanggil oleh sang pencipta Maka dia akan mendapatkan dana santunan dari asuransi jiwa Dan dana itulah yang kemudian akan dipakai Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Untuk menjamin pendidikan kedua anaknya Kesadaran ini kadang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang Mereka merasa rugi ketika membeli asuransi jiwa Mereka menganggap bahwa uang yang akan kita pakai Untuk membayar asuransi jiwa itu tidak kembali Memang faktanya demikian Uang itu tidak kembali Tapi andai kata terjadi resiko Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Maka asuransi itu akan sangat bermanfaat untuk melindungi keluarga Ketika sang pencari nafkah meninggal Kemudian keluarga tersebut Kehilangan baik secara fisik dan juga secara finansial Di titik inilah Dana yang akan mereka dapatkan dari pihak asuransi Akan sangat bermanfaat Untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka Buat teman-teman yang mungkin kebetulan Sedang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Apa sih asuransi jiwa dan bagaimana mendapatkannya Teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di video ini Atau silahkan klik link yang ada di deskripsi di video ini Teman-teman bisa berkonsultasi dengan mitra Yang menjadi agen profesional Yang akan membantu teman-teman semua Untuk mendapatkan asuransi terbaik untuk keluarga kalian So, tidak usah ragu Silahkan Kalau mau cari informasi lebih lanjut Silahkan catat nomor yang ada di video ini Dan kemudian Klik link yang ada juga di deskripsi video ini Memasuki usia 40 Situasinya berbeda Anak-anak sudah mulai besar Biaya pendidikan sudah mulai meningkat Di sisi lain karir semakin mapan Sementara Mulai ada kejenuan untuk belajar Merasa telah banyak belajar Punya pengalaman yang cukup Namun disini blundernya Usia 40 adalah satu usia yang sangat menentukan Maka seseorang akan mampu terus bertumbuh Atau sebaliknya Mengalami titik balik Mengalami penurunan Terkadang Beberapa kesalahan dilakukan oleh mereka di usia 40 Salah satunya adalah Mereka terlalu fokus Menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak mereka Dengan lupa Menyiapkan dana pensiun Untuk masa depan mereka Bahwa menjadi tua Dan pada akhirnya gak produktif Itu adalah sebuah kepastian Bahwa pada saatnya nanti Kita gak bisa bekerja Itu juga sebuah kepastian Maka di titik ini Di usia 40 Saatnya kita juga berpikir tentang itu Menyiapkan dana pendidikan untuk anak memang penting Tapi menyiapkan dana pensiun Itu juga jauh lebih penting Hal lain yang juga harus kita perhatikan adalah Hendaknya kita Jangan melakukan spekulasi Ketika kita ingin investasi Di usia 40 Mulailah berpikir Untuk lebih moderat Mulai menghindari resiko yang terlalu besar Di usia ini Kita harus mulai Menjaga stabilitas finansial Terus menumbuhkan secara perlahan Tanpa harus mengambil resiko yang terlalu besar Ketika di usia 40 Secara finansial Memang bebannya lumayan tinggi Pendidikan anak meningkat Sementara terkadang Di usia ini Kita punya tanggung jawab juga Menanggung beban orang tua kita Pada saat kita menjadi generasi sandwich Dimana kita menanggung beban anak-anak kita Sekaligus menanggung beban orang tua Maka di titik ini Kita harus benar-benar sangat berhati-hati Jangan sampai berspekulasi Karena jika kita salah melangkah Yang dikorbankan terlalu banyak Pemasuki usia 50-60 tahun Di fase ini Kita sudah benar-benar mendekati masa pensiun Kita harus benar-benar fokus Untuk menjaga Kesehatan mental kita Menyiapkan diri kita Untuk menghadapi Apa sih yang akan kita lakukan Setelah kita selesai Menapaki karir Dan pekerjaan kita Di usia ini kita harus belajar Untuk menyesuaikan gaya hidup kita Dari sisi finansial Mungkin ketika kita menjadi pekerja Gaji sudah mulai ada potensi penurunan Sebentar lagi Ketika pensiun Kita punya potensi Tidak lagi punya penghasilan Sebesar dulu Pada titik inilah Mulai berpikir Apa yang harus saya lakukan Di usia pensiun itu Ketika kita tidak serius Merencanakan Masa pensiun Pada titik inilah Kesalahan besar itu Sedang kita lakukan Orang-orang yang gak serius Dalam merencanakan Apa yang akan mereka lakukan Di masa pensiun Punya potensi Akan mengalami hal-hal sulit Mulai dari sakit Kemudian Mungkin juga secara finansial Akan mengalami penurunan Yang sangat drastis Banyak orang mengalami Post power sindrom Dimana mereka gak siap Untuk menyelesaikan karir Dan tugas mereka Akhirnya Banyak orang jatuh sakit Setelah mereka gak lagi bekerja Hal lain yang juga diperhatikan Di usia 50-60 tahun adalah Mulai mengubah Gaya hidup kita Ketika usia produktif Mungkin gaya hidup kita Luar biasa Pengeluaran kita besar Maka di titik ini Kita harus mulai melakukan Penyesuaian Pada saatnya nanti Income kita Mungkin akan turun Sehingga gaya hidup kita Juga harus kita sesuaikan Itulah pemaparan tentang Potensi kesalahan Yang banyak dilakukan Oleh orang Berdasarkan usia Ada baiknya Kita berpikir jauh ke depan Berapapun usia kita hari ini Gak ada kata terlambat Untuk memperbaiki Situasi dan kondisi finansial kita Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Sampai ketemu pada video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!